Jadi Pancasila itu adalah hasil dari musyawarah. Kesepakatan bersama. Dan di dalamnya ada ulama-ulama. Maka saya mengajak kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar yang ada di pasang kayu. Mari kita maknakan kesepakatan yang namanya Pancasila ini sebagai nikmat bagi kita. Karena dalam lima sila itu semuanya bersesuaian dengan tuntunan-tuntunan utama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwa Allahu ahad. Suratul ikhlas. Katakanlah dia Allah itu Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama kita itu suratul ikhlas isinya. Sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Walakad karamna bani Adam. Wahamallahum fil barri wal bahra. Kami telah muliakan anak Adam. Kami telah muliakan manusia. Kami berikan dia kemampuan untuk menjelajahi lautan dan daratan. Apa yang sudah dimuliakan oleh Allah tidak boleh direndahkan oleh makhluknya. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Senapas dengan Islam. Persatuan Indonesia. Wala tanaza'u fatafshalu watazhabari hukum. Kita diminta untuk tetap mendekat satu sama lain. Jangan menjauh. Banyak-banyak bertegur sapa. Banyak-banyak berjumpa muka. Banyak-banyak bersalaman. Banyak-banyak duduk bersama. Bersimpuh. Bermajlis. Menjaga persatuan. Jangan terpecah belah kata Allah. Karena itu akan menghilangkan kewibawaan kita. Sebagai satu umat. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat bagaimana perintah Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Muhammad kata Allah syawirhum fil amri. Setiap urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umat. Maka bermusyawaralah engkau wahai Muhammad. Dengan mereka. Padahal apa kurangnya Nabi coba. Apa kurangnya Nabi gak ada. Ada Malaikat Jibril yang setiap saat bisa datang. Ada Al-Quran yang setiap saat diturunkan. Ada penjagaan dari Allah. Sehingga Nabi tidak mungkin akan terus melakukan kesalahan. Kalau ada keliru sedikit langsung ditegur oleh Allah. Tapi walaupun demikian. Nabi yang ilmunya seperti itu. Yang ibadahnya istimewa. Yang kekuatan spiritualnya paling kuat. Orang paling bertakwa. Walaupun seperti itu. Nabi tetap diminta untuk bermusyawarah. Dan permintaan itu bukan anjuran. Tapi perintah. Wasyawir wahai Muhammad wajib musyawarah lah. Dengan sahabatmu. Maka sila keempat tentang permusyawaratan. Itu juga senafas. Dengan tuntunan Al-Quran. Sila kelima keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Jangan sampai kekayaan itu hanya terkumpul pada sekelompok orang saja. Kaila yakuna dulatan bainal agonia. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka didorong kita untuk bersedekah. Maka diminta kita untuk berinfak. Maka diajarkan kita untuk saling bantu-membantu. Supaya nikmat itu juga bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin. Masyarakat dan umat.